Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skak media Nah jadi untuk video kali ini kita gak bakal membuat sebuah tutorial PMV lagi Tapi untuk video ini aja ya guys Dan untuk video berikutnya insyaallah kita bakal membuat sebuah PMV lagi Dan ya seperti yang udah aku cantumin di thumbnail video ini Aku bakal ngasih tau gimana sih caranya dapetin efek-efek di setiap PMV yang aku buat Dan pasti ada aja yang komen Bang efek itu ambil di aplikasi Capcut ya Bang efek itu ambil di aplikasi Kinemaster ya Dan bener banget guys efek-efek itu aku ambil di beberapa aplikasi Namun untuk semua efek itu yang aku ambil di beberapa aplikasi Semuanya aku jadikan satu ya guys dan kalian tinggal pakai aja Ya gunanya ya supaya kalian gak ribet-ribet nyatuin gabungin semua efeknya Dan selain dari aplikasi Capcut dan juga aplikasi Kinemaster untuk aku dapetin efek-efeknya Disini juga aku dapat salah satu situs salah satu website penyedia efek-efek untuk membuat sebuah PMV Nah nama situsnya adalah situs VTZ Nah jadi guys disitus ini banyak banget kalian bisa pakai untuk efek-efek Baik itu bingkai, overlay asap dan banyak lagi yang lebih keren Nah dan biasanya aku cari-cari di bagian sini sih untuk efek-efek yang aku gunakan Nah kalau kalian udah scroll-scroll aja ke bawah atau udah geser-geser aja ke bawah Namun gak dapet efek yang kalian maksud Nah jadi disini kita bisa ngandalkan situs pencarian di website ini Oke disini misal aku pakai kata overlay Dan kalau kita pakai kata overlay di situs ini di website ini Kita bakal ngedapetin banyak banget efeknya guys Nah seperti ini Gimana? Keren bukan? Nah disini kita bisa geser-geser aja Seperti biasa kita bisa cari aja efek yang pengen kita pakai Nah kalau di slide yang pertama ini gak ada efek yang kalian maksud Kita bisa masuk aja ke slide yang kedua Nah seperti ini Oke kalau misal masih gak ada di slide yang kedua ini Kita bisa cari aja di slide berikutnya Dan disini kalau gak salah yang aku lihat tadi Ada sekitar 70an slide yang bisa kalian gunakan Yang pastinya efek-efeknya keren banget deh Dan wajib banget kalian coba Dan oh ya disini untuk semua efeknya Semuanya gratis bisa kalian gunakan Ya gak gratis juga sih Cuma ada beberapa efek yang harus kalian bayar Kalau kalian pengen pakai efeknya Dan kebanyakan efek-efek yang keren-keren di website ini Semuanya gratis Jadi kalian bisa cek aja Dan untuk cara downloadnya seperti ini Oke misal aku pakai efek ini Nah jadi disini kita juga bisa putar efeknya Untuk memastikan efeknya bergerak atau tidak Nah seperti ini Dan untuk cara downloadnya kita bisa scroll aja ke bawah Nah kemudian klik aja tulisan download gratis Oke disini kita tunggu sekitar 5 detik Nah secara otomatis efeknya bakal kedownload dengan sendirinya Nah misal nih kalau udah kita download Kita bisa pakai aja Nah kayak gini Oke disini kita panjangin dulu untuk durasi pada gambarnya Nah kalau udah kita bisa masukin aja untuk efeknya Yang udah kita download Nah kalau udah kita masukin Kemudian kita bisa hilangin deh untuk background hitamnya Nah dengan cara masuk aja ke bagian blending Nah kemudian kita bisa pakai aja yang lighten atau yang screen Nah kayak gini Oke lalu kalau kalian pengen ngubah warna pada efeknya Kita bisa masuk aja ke bagian filter Nah kemudian klik aja bagian adjustment Nah lalu di bagian sini kita bisa cari aja bagian hue guys Oke kalau udah kita bisa gisir-gisir aja Atur-atur aja warna yang pengen kita gunakan Nah jadi kayak gini ya guys Ya kurang lebih hasilnya seperti ini Nah disini sama halnya Kalau kita gunakan efeknya Kalau kita ambil di aplikasi kinemaster Nah caranya seperti ini Kita bisa buat aja project baru Nah kemudian pilih aja latar warna hitam ya guys Nah disini wajib banget kalian pilih warna hitam ya guys Biar apa biar backgroundnya bisa kita hilangin Nah misal aku pakai efek kayak gini Oke kalau udah kita bisa simpan dulu Nah kalau udah kita simpan kita bisa terapkan aja di aplikasi VN Nah seperti biasa ya guys Kayak tadi kita bisa masukin aja untuk efeknya Nah kalau udah kita bisa ilangin aja background hitamnya Dengan cara masuk aja ke bagian blending Nah kalau udah pilih aja yang screen atau yang light turn Nah sama halnya kita ambil efek di aplikasi capcut Dan caranya sama banget seperti yang kita pakai di aplikasi kinemaster Jadi kita nanti bisa pakaikan aja background hitam Dan kemudian kita bisa pakai aja deh untuk efek yang kita gunakan Jadi seperti itu untuk aku dapetin efek-efek di setiap POV yang aku buat Dan kalian gak bisa beranggapan lagi Kalau aku ambil semua efeknya di aplikasi capcut atau aplikasi kinemaster Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua Dan seperti biasa silahkan like jika kalian suka dengan video ini Disilik aja kalau aku suka Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys